Sari kata oleh SDI Media Semuanya berdiri Ajak mama, papa, adik dan kakak Semuanya kita mau jalan-jalan Kita mau berjalan-jalan Sambil menyanyi lagu Jalan serta Yesus Siap ya? Ayo kita jalan-jalan Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam serta Jalan dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam serta Jalan dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan serta Yesus Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Jalan dalam serta Jalan dalam duka Jalan sertanya setiap hari Jalan serta Yesus Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Serta Yesus selamanya Nah kita sudah sampai di sekolah minggu Adik-adik boleh duduk Karena kita sekarang mau berdoa Oke kita lipat tangannya Tutup matanya duduk yang manis ya Mari kita berdoa Tuhan Yesus yang baik Kami mengucap syukur Untuk berkatmu hari ini Kami boleh berkumpul bersama Di sekolah minggu ini Tuhan Yesus Kami rindu memuji namamu Kami juga nanti akan mendengarkan firmanmu Berfirmanlah ya Tuhan Kami siap mendengarkan Berkati juga Ibu Indri Yang akan menyampaikan firman Tuhan Hari ini Tuhan Yesus Berkatilah sekolah minggu kami Dari awal pertengahan Sampai akhir nanti Dalam namamu Kami mengucap syukur Amin Nah adik-adik Tadi kita sudah jalan-jalan Dan sudah sampai di sekolah minggu Masih semangat kan memuji Tuhan Kita mau memuji Tuhan Yesus Karena kasihnya yang sangat besar bagi kita Kita mau nyanyikan lagu Kasih Yesus Indah-indah Kasih Yesus indah-indah-indah-indah Kasih Yesus indah-indah-indah-indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Kasih Yesus, indah-indah, oh indah Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Kasih Yesus, indah-indah, oh indah 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 Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi Lebih indah dari bintang di langit Lebih indah dari bumi pada, oh Yesusku Lebih indah dari pelangi pada, oh Yesusku Ya adik-adik, kasih Tuhan Yesus Memang sangat luar biasa Indah bagaikan pelangi Bagaikan bintang di langit Bagaikan bunga di padang Nah hari ini ada persembahan pujian dari teman kita Adik Belva yang akan menyanyikan lagu K-A-S-I-H Silahkan adik Belva Selamat menikmati Kasih hidup pada teman seperti kasih Yesus Terima kasih adik Wilfa yang sudah memberikan persembahan pujian hari ini Nah adik-adik sekarang tiba waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik duduk yang manis pasang peringannya Sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Yang hari ini akan disampaikan oleh Ibu Indri Silahkan Ibu Indri Halo selamat pagi anak-anak Apa kabar? Kalian semua sehat? Ya semua sehat dan bergembira ya Puji Tuhan Hari ini Ibu Indri akan memberikan firman Tuhan Memberikan cerita kepada anak-anak Anak-anak ingat waktu minggu lalu Anak-anak mendengarkan firman Tuhan tentang Yaakob Ya Tuhan Allah berjanji banyak hal kepada Yaakob Salah satunya Allah akan memberikan banyak anak kepada Yaakob Dan Allah menepati janjinya Yaakob memiliki 12 orang anak Nah hari ini Ibu akan menceritakan tentang Yusuf Salah satu anaknya Salah satu anaknya Yusuf sangat diberkati oleh Tuhan Yusuf diperihara oleh Tuhan Anak-anak sudah siap mendengarkan? Ya anak-anak dengarkan dengan baik-baik ya Ibu akan menyampaikan firmannya Selamat menyaksikan Yaakob mempunyai 12 anak laki-laki Tapi ia paling menyayangi anaknya yang bernama Yusuf Yaakob menghadiahi Yusuf Jubah cerah warna-warni yang indah sekali Saudara-saudara Yusuf iri padanya Mereka membenci Yusuf Yusuf juga mendapat mimpi-mimpi yang hebat Dalam mimpiku kita sedang mengikat berkas-berkas gandum katanya Dan berkas-berkas kalian tunduk menyembah berkasku Saudara-saudara Yusuf makin benci padanya Yusuf bermimpi lagi Matahari, bulan, dan sebelas bintang sujud menyembah padaku Tentu saja Ayah dan semua saudaranya menggerutu kesal Maksudmu kau akan menjadi raja kami Suatu hari Semua saudara Yusuf menjaga domba di ladang Dari kejauhan Tampaklah Yusuf datang menghampiri mereka Segera mereka berencana untuk membunuh Yusuf Biar tamat semua mimpinya Ruben sang kakak berkata Jangan Kita tidak boleh membunuh adik sendiri Lemperkan saja ke dalam sumur kering ini Lalu mereka mengoyakkan jubah istimewa Yusuf Dan melempar dia ke dalam sumur itu Datanglah iring-iringan pedagang Arab Berjalan menuju Mesir Kita jual saja Yusuf menjadi budak orang-orang Arab itu Usul Yehuda Maka mereka pun Menjual Yusuf seharga 20 keping perak Jubah Yusuf Dicelupkan ke darah kambing Oleh kakak-kakaknya Dan ditujukan kepada Yaakub Anakku sudah mati Rata pihakub sedih Sementara itu Yusuf dibawa ke Mesir Tetapi Tuhan menyertai Yusuf Di Mesir Para pedagang Arab Menjual Yusuf kepada Potiphar Salah seorang panglima pengawal Firaun Tuhan memberkati Yusuf Dan membuatnya selalu berhasil Potiphar Mengangkat Yusuf menjadi kepala rumah tangganya Yusuf melayani Potiphar dengan baik Istri Potiphar Merayu Yusuf Agar berdosa terhadap Tuhan Yusuf menolak Jadi istri Potiphar berbohong Potiphar mempercayai istrinya Dan Yusuf di penjara Di penjara Yusuf berjumpa dua orang Hamba Firaun Mereka bermimpi Dan Tuhan menunjukkan maknanya Masing-masing kepada Yusuf Kenjelasan Yusuf Menjadi kenyataan Juru minuman Firaun Dibebaskan Namun Juru rotinya dihukum Dua tahun kemudian Firaun mendapat dua mimpi yang amat meresahkannya Juru minuman itu ingat semua bantuan Yusuf Dan bercerita pada Firaun Firaun pun memanggil Yusuf Dan menceritakan mimpi-mimpinya Tuhan menunjukkan arti mimpi Firaun Kepada Yusuf Selama tujuh tahun Makanan akan berlimpah ruah Kata Yusuf Jadi Simpanlah makanan Sebab Sesudah itu Akan datang Tujuh tahun Kelaparan hebat Firaun Amat kagum Akan hikmat Yusuf Maka Diangkatlah Yusuf Menjadi pimpinan tertinggi Urusan penyimpanan makanan Selain Firaun Tidak ada orang di Mesir Yang lebih berkuasa Daripada Yusuf Tuhan Menyertai Dan pemberkati Yusuf Ya Demikian firman Tuhan Anak-anak tadi mendengarkan Dan menyaksikan dengan baik Saat ini Ibu mau tanya Kira-kira Apa saja hal buruk Yang menimpa Yusuf Ada yang ingat Ya Yusuf Dimasukkan ke dalam Sumur oleh saudara-saudaranya Kemudian Apa lagi coba Ya Yusuf Dijual Ke Orang Arab Yang Sedang menuju ke Mesir Kemudian Yusuf Yusuf Dijadikan Budak Di Mesir Lalu apa lagi Yoh Ya Yusuf Dimasukkan ke dalam Penjara Ya Dan Sekarang itu Makanya Kira-kira Hal baik Apa Yang Dialami oleh Yusuf Selama Di Mesir Atau dalam cerita tadi Ya Ada yang ingat Ya Yusuf Diberikan Baju Jubah Yang indah Oleh Ayahnya Yaitu Oleh Ya Ya Kuk Karena Ya Kuk Sangat Mengasihi Yusuf Di Mesir Yusuf Selalu berhasil Dalam pekerjaannya Karena Tuhan Selalu Menyertai Yusuf Lalu Apa lagi Ya Yusuf Dapat Menceritakan Mimpi-mimpi Ya Dan Yusuf Sangat Dipercayai Oleh Raja Mesir Sehingga Yusuf pun Akhirnya Dijadikan Pemimpin Di sana Hebat Ya Yusuf Ya Ya Karena Tuhan Allah Sangat Mengasihi Dan Menyayangi Yusuf Tuhan Allah Selalu Memberkati Dan Menyertainya Sama Halnya Dengan Anak-anak Semuanya Tuhan Allah Selalu Menjaga Melindungi Menemani Dan Memberkati Anak-anak Semuanya Saat Anak-anak Sakit Saat Anak-anak Sedih Tuhan Selalu Hadir Selalu Ada Buat Anak-anak Semuanya Melalui Mama Papa Kakak Adik Yang sayang Sama Anak-anak Semuanya Ya Tuhan Sangat Menyayangi Kita Semuanya Dan Tuhan Pun Memberikan Anaknya Yang Tunggal Siapa Tuhan Yesus Untuk Menembus Dosa Manusia Baik Anak-anak Hari ini Ibu juga Akan memberikan Ayat Afalan Ayat Afalannya Diambil Dari Kejadian 28 Ayat 15 Begini Sesungguhnya Aku Menyertai Engkau Dan Aku Akan Melindungi Engkau Kemana Pun Engkau Pergi Ya Itu Ayat Afalannya Buat Hari Minggu Ini Baik Anak-anak Ceritanya Sudah Selesai Kita Akhiri Dengan Doa Bahkan Ke atas Ke samping Ke depan Di depan Kita tutup Mata Dan Menungguan Kepalanya Tuhan Yesus Yang Baik Terima Kasih Tuhan Karena Engkau Selalu Menyertai Kami Engkau Selalu Memberkati Kami Terima Kasih Karena Engkau Telah Menghadirkan Tuhan Yesus Untuk Menjadi Penebus Bagi Kami Untuk Mengabungi Dosa Umat Manusia Terima Kasih Tuhan Yesus Hanya Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Dan Mengucap Syukur Haleluya Amin Ya Anak-anak Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Nanti Kita Bertemu Lagi Minggu Depan Dalam Sekolah Minggu Balita Dan Batita Anak-anak Tetap Di rumah Tetap Jaga Kesehatan Makan Yang Pintar Jangan Lupa Tidur Yang Cukup Juga Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih Ibu Indri Untuk firman Tuhan Hari ini Adik-adik Seperti tadi Tuhan Menyertai Bapak Yusuf Nah Tuhan Allah juga Selalu Menyertai Kita Menjaga Kita Nah Ibu ingin Mengajarkan Satu lagu Lagunya Sangat Gampang Adik-adik Tahu lagu Twinkle Twinkle Little Star Ya Kita pakai Nandanya Itu Tapi Kata-katanya Kita ganti Ya Yuk Kita belajar Bersama-sama Firukan Ibu Ya Allah Menjaga Saya Pagi Siang Dan Malam Waktu Pergi Sekolah Ataupun Tidur Nyenyak Allah Menjaga Saya Dia Tepati Hati Janjinya Gampang kan Kita pakai musik Sekarang ya Siap-siap Yuk Kita nyanyikan Lagunya Alah Menjaga Menjaga Saya Pagi Siang Dan Malam Waktu Waktu Pergi Sekolah Ataupun Tidurnya Alah Menjaga Saya Dia Tepati Janjinya Sekarang 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 lagi Sekolah Sekolah Ataupun Tidurnya Alah Menjaga Saya Dia Tidurnya Kepati Terima Tidur Jangan Tidur Terima kasih untuk sekolah minggu hari ini Berkati kami agar minggu depan boleh berkumpul kembali Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam namamu kami mengucap syukur Amin Minggu ini yang berulang tahun adalah Deandra Pada tanggal 15 Oktober 2020 Selamat ulang tahun Deandra Tuhan Yesus memberkati Nah adik-adik sekolah minggunya sudah selesai Sampai ketemu minggu depan ya Tuhan Yesus memberkati Syao